Intro Sebelum saya memulainya, buat kalian yang suka main game kayak Free Fire lah, Mobile Legends, PUBG, COD, DM, dan game-game online lainnya, tetapi kalian selalu bingung kalau mau top up diamond itu dimana, dan skinnya dimana gitu. Nah, saya punya rekomendasinya nih, yaitu Kenny Shop ID, kalian bisa follow Instagramnya, dan juga kalian bisa top up dengan berbagai cara pembayaran, ada lewat bank BCA, OVO, dan juga GoPay. Kalian takut ditipu? Ah, tenang aja guys, Kenny Shop menyediakan link Shopee-nya juga. Bang, ilegal pasti ya bang? Yah, zaman sekarang mana ada yang ilegal teman-teman. Slow, mereka itu jualan diamond legal teman-teman. Kalian itu hanya perlu memberikan nomor ID dan nickname kalian teman-teman. Dengan begitu, diamond segera ditransfer ke ID kalian. Ya, pokoknya prosesnya itu simple banget lah ya. Follow aku di Instagram, Kenny Shop ID, untuk informasi yang lebih lengkap. Linknya udah gue sediain di deskripsi video ini teman-teman. Hai, para niku user dan kaum ibu, kaum yang paling tidak berkontribusi yang ada di muka bumi ini. Nah, seperti di judul video kali ini, gue bakalan bahas nih anime Zero Two Hero. Kayaknya ya, udah jarang banget ya kita bahas anime Zero Two Hero lagi. Nah, karakter Zero Two Hero itu sendiri adalah sebuah istilah untuk karakter-karakter yang memiliki takdir ya, seperti manusia-manusia biasa lah ya. Sampai pada akhirnya, mereka bisa merubah takdirnya tersebut menjadi seseorang yang sangat hebat dan lebih ke arah pahlawan mungkin ya. Nah, dalam dunia anime sendiri, Zero Two Hero itu sudah menjadi genre resmi teman-teman, atau sering kita kenal yaitu Shonen. Nah, mungkin di otak kalian nih ya, udah kebayang tuh ya siapa aja. Midoriya lah, Naruto lah, Kaneki Ken lah, Belcranel lah, Tanjiro Pico lah, dan ya masih banyak sekali. Nah, di sini yang bakalan gue masukin adalah yang menarik dari segi ceritan teman-teman. Menurut gue sendiri ya, dan gue bakalan masukin juga tuh ya, yang terlalu overrated gitu. Kalian pasti udah pada tau semua. Nah, sebisa mungkin yang belum kalian ketahui. Nah, apa saja sih anime-anime tersebut tanpa basa-basi? Yuk, langsung saja kita ke list yang pertama. Tokyo Ravens Jutaan wibu suka berimajinasi sebelum tidur untuk menjadi kuat dan menjadi pahlawan saat sekolah mereka diserang oleh monster. Nah, padahal mereka tidak ada kontribusinya tuh sama sekolah. Nah, mungkin anime ini bisa menjadi gambaran imajinasi para wibu-wibu tersebut, teman-teman. Berlatar di sebuah sekolah sihir. Nah, gue jamin kalian gak bakalan bisa lah mendebak kekuatan apa yang bakalan dilatih sama si karakter utama ini. Yap, itu adalah kekuatan sihir, teman-teman. Ya, namanya juga sekolah sihir. Masa yang diajarin di sekolah itu kekuatan yaoi goblok? Gak mungkin lah. Tokyo Ravens sendiri menceritakan tentang karakter yang bernama Harutora, anggota klan pemilik sihir terkenal yang sama sekali tidak bisa menggunakan kekuatan sihir. Pertemuannya dengan sang sepupu kemudian membawanya tuh pada pengalaman baru, teman-teman. Yang mana kini keduanya berlatih segala hal tentang sihir. Hmm, mampukah mereka untuk menguasai sebuah kekuatan sihir yang cukup besar? Anime ini mungkin bisa menjadi alternatif buat kalian yang suka anime Naruto. Cuma suasananya lebih ke arah anak-anak sekolah gitu lah ya. Yang ya kagak ada kontribusinya buat sekolah. Kerjaannya berantem. Shijo Saikyo no Denshi Kenichi ini mengisahkan tentang karakter utama yang bernama Kenichi, teman-teman. Kenichi ini sering banget tuh ya diolok-olok dan menjadi bahan bulian karena kelemahan fisiknya. Ya, realitis banget sama Indonesia. Suatu hari Kenichi bertemu dengan seorang cewek yang merupakan murid baru di kelasnya. Nama cewek tersebut itu adalah Mio Furinji. Di sisi lain, setelah mereka itu berkenalan, Kenichi merupakan sosok seseorang yang benar-benar sangat-sangat menyedihkan, teman-teman. Ya, lu denger dululah ceritanya. Dia ini bergabung di sebuah eskul karate di sekolahnya. Namun, dia ini seperti tidak dianggap, teman-teman. Dia ini adalah orang yang sering banget tuh ya mendapat perlakuan buruk dari teman-temannya yang lebih kuat darinya. Dan sangking parahnya, dia ditantang untuk melawan Daimonji. Nah, Daimonji itu sendiri adalah salah satu murid terkuat dan yang paling membenci Kenichi, teman-teman. Nah, pertaruhannya adalah siapa yang kalah, dialah yang akan keluar dari klub karate tersebut. Nah, berkat si heroine yang bernama Mio itu, Kenichi diminta untuk berlatih di sebuah dojo Ryuzan Paku. Yang ternyata, itu adalah rumah si Mio itu sendiri. Nah, disitulah dia benar-benar dilatih untuk menjadi seseorang yang kuat. Yang tadinya, aduh menyedihkan banget lah pak. Kono Uto Tomare Bang, kok bukan anime berantem? Lah, lu kira anime saunen itu anime berantem doang? Kagak pak, banyak anime saunen tanpa aksion. Seorang siswa SMA bernama Kurata Takezou adalah seorang anggota dari klub musik tradisional alat musik yang bernama Kutu. Nah, alat musik bernama Kutu ini merupakan sejenis alat musik tradisional dari Jepang yang dimainkan dengan cara dipetik. Ya, kayak kecapi gitulah versi Indonesia-nya, teman-teman. Kono Uto Tomare Sebuah anime yang mengisahkan tentang sebuah klub musik Kutu yang terus mengalami kemunduran setelah ditinggal oleh para alumni-nya. Satu-satunya anggota yang tersisa adalah Takezou. Takezou ini berusaha untuk membangkitkan klub ini lewat junior-junior baru yang sangat potensial. Nah, masalahnya mereka ini susah untuk diatur, teman-teman, untuk membawa Kutu naik kelas dan tidak diremehkan lagi. Nah, pokoknya anime ini ngenang banget lah, apalagi buat kalian tuh ya yang pernah ngatur eskul di sekolah. Eh, malah jadi hancur tuh eskul gara-gara kalian. Pokoknya anime ini recommended banget buat kalian, men. Hai, itu Gensou no Grimgar. Nah, alternatif lagi nih buat kalian yang suka anime isek kayak apalagi Zero to Hero. Hai, itu Gensou no Grimgar menceritakan tentang seorang tokoh utama, yaitu Haruhiro, yang terbangun di semua negeri asing yang bernama Grimgar. Negeri tersebut itu dipenuhi dengan berbagai orang-orang yang hilang ingatan, teman-teman. Satu-satunya cara untuk bertahan hidup di dunia tersebut ini adalah dengan berburu monster dan mengumpulkan barang-barang yang bisa dijual, teman-teman. Dunianya ini mirip banget tuh dengan MMORPG. Tapi, ini bukanlah sebuah game. Dimana kalau lo mati di dunia ini, ya sama aja lo mati beneran ketemu sama malaikat. Haruhiro bersama dengan teman-temannya harus mempertaruhkan nyawa mereka untuk bertahan hidup. Ya iyalah, kalau tidak dipertaruhkan ya bukan bertahan hidup, pak. Namanya no lab. Asal usul kenapa mereka ini ada di dunia tersebut itu masih tidak diketahui, teman-teman. Yang jelas, semua anak muda yang masuk ke dalam dunia tersebut itu tidak bisa mengingat kenapa mereka itu tiba-tiba di sana. Ya, seperti amnesialah ya. Slam Dunk Ah, mungkin buat kalian yang seumuran atau pernah nonton anime ini, kalian itu udah tua, pak ya. Anime ini itu, tahun 93 loh. Lah, kalau ada anak kecil yang masih nonton anime ini sih, udah calon-calon generasi wibu sejati Indonesia itu. Slam Dunk itu sendiri mengisahkan tentang seorang pemuda yang cenderung berandalan banget. Yang sangat membenci bola basket. Gara-gara cintanya itu udah ditolak tuh sama gadis yang diincarnya. Karena gadis tersebut itu lebih memilih seorang atlet basket daripada dia. Yah, kayak gua banget lah ya. Rata-rata cewek di sekolah gua ya lebih milih basket, teman-teman. Katanya ya lebih keren. Sedangkan gua yang wibu dihindarin, pak. Menyedihkan lah pokoknya. Dah, gak usah dibahas. Nah, yang keren dari anime Slam Dunk ini menurut gua adalah anime ini itu banyak sekali tuh mengambil referensi-referensi dari dunia nyatanya, teman-teman. Atau para pemain basket dunia. Yang bahkan gaya bermainnya itu banyak sekali tuh ditiru dari kisah basket dunia. Eh, dan keren sih anime ini. Buat kalian yang masih mau tuh ya nonton anime yang kayak, ya, grafiknya kayak anime hentong. Kalau lu tanya anime ini masih pantas apa kagak ya untuk ditonton? Ya, menurut gua sih pantas-pantes aja sih. Soalnya, ceritanya itu bagus, pak. Ya, lu juga pasti gak mungkin lah ya liat anime yang kualitasnya kayak Kimi no Nawa gitu. Tapi, kerjaan ceritanya ya cuma tiduran di kasur. Hajime no Ippo Masih dalam anime jadul sport nih, teman-teman. Tayang pada tahun 2002 lalu. Hajime no Ippo merupakan salah satu anime klasik yang sudah dikenal banyak penggamar anime. Kalau kalian masih, ih, anime apa sih? Berarti kalian itu ya seorang bocil-bocil tethering hotspot emak buat buka bank bros. Hajime no Ippo sendiri menceritakan tentang seorang bocah yang bernama Ippo yang sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk melawan orang-orang yang menidasnya. Sama seperti Kenichi, teman-teman. Hanya saja dia ini lebih ke seorang petinju, bukan seni bela diri. Nah, suatu hari pertemuannya dengan seorang atletinju mengubah keseluruhan hidup Ippo, teman-teman. Ippo pun bertekad untuk menjadi seorang petinju hadal dan perjuangannya pun dimulai dari sini. Banyak sekali tuh scene-scene yang epic banget di dalam anime ini. Ya, walaupun anime ini anime yang sangat-sangat jadul, tetapi gue masih inget tuh ya, scene-scene epicnya, apalagi scene waktu lawan Shendo tuh. Peh, epic abis dah. Tengen Topa Guren Lagan Nah, mungkin cuma satu anime ini yang gue berhenti sejenak di pertengahan cerita. Tetapi untung aja tuh ya, gue masih kuat tuh nonton anime ini sampai endingnya. Nah, di endingnya ini rasa kecewa kita di pertengahan cerita bakalan dibayar, teman-teman. Ya, jujur aja ada alasan sendiri kenapa banyak sekali itu ya, yang berhenti di tengah cerita. Lu bakalan ngerasain lah ya, kalau lu nonton anime ini. Anime ini sendiri bercerita tentang petualangan kedua pemuda yang bernama Kamina dan Simon. Mereka berdua merupakan penduduk desa Giha, sebuah desa di bawah tanah, teman-teman. Nah, sebagai konsekuensinya, para penduduk desa tersebut itu tidak pernah tuh mengetahui bahwa di atas sana ada sebuah daratan yang sangat luas serta langit yang sangat biru. Namun, berbeda dengan penduduk desa lainnya, Kamina lebih bercita-cita ingin melihat langit seperti yang telah ayahnya lakukan. Nah, dari situlah motivasi si Kamina ini dan Simon dimulai tuh, teman-teman. Dan ya, petualangan mereka juga sekaligus dimulai. Sebelum kita masuk ke list utamanya, inilah beberapa honorable mention yang mungkin bisa menjadi list kalian, teman-teman. Kiseiju Sei no Kakuritsu Blue Dragon Katikyo Hitman Ribbon Air Gear Busou Renkin Carol and Tuesday Kesan pertama, ah ini anime apaan sih? Ah, kayaknya gue gak bakalan suka. Eh, tetapi ternyata pak ceritanya luar biasa pak. Temanya itu, wah gila sih, kayak nyindir manusia banget. Anime Carol and Tuesday ini bercerita di masa depan saat manusia sudah berhasil mengkolonisasi planet Mars. Seluruh pekerjaan manusia sudah mulai digantikan tuh oleh kehadiran AI. Bahkan dalam bidang membuat sebuah musik juga digantikan, teman-teman. Sayangnya di era ini, musik berakhirannya menjadi sebuah barang hiburan semata, teman-teman. Tidak beremosi, tidak berpesan, dan hanya kumpulan melodi yang menyenangkan, yang tidak memberikan apapun kepada pendengarnya. Ya, kayak DJ DJ TikTok Indonesia gitu lah, kagak ada pesannya. Nah, berseberangan dengan itu, Carol and Tuesday ini justru menganggap musik itu adalah sebuah sesuatu yang berharga pada hidup mereka. Karena, bagi mereka, musik adalah media untuk mengatakan apa yang tidak mereka bisa katakan pada dunia ini. Nah, disitulah pertama kali tuh, ya gue takjub banget sama tema anime ini, men. Nah, itulah anime-anime di mana karakter utamanya ini adalah seseorang yang Zero to Hero di dalam ceritanya. Apa itu Zero to Hero? Ya, tadi udah gue jelasin. Sorry banget kalau anime favorit kalian itu kok belum masuk di dalam list kali ini. Karena ya, ini menurut pendapat gue sendiri, teman-teman. Kalian bisa tambahkan tuh ya di kolom komentar. Mungkin gue bakalan bikin part keduanya, siapa tau kan ya. Seperti biasa, thanks for watching this video. Saya user Nekopeng undur diri, sampai jumpa di next episode. Sampai jumpa di video selanjutnya.